Intro Mari memasak bersama Lins Cake Hi guys, senang sekali rasanya bisa ketemu lagi di Lins Cake Channel Hari ini saya mau share resep keren yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman Lins Cake Channel Siapa ya, kemarin yang request resep dan cara membuat bolu marmer Nah, hari ini saya buatkan video tutorial bolu marmer Bolu marmer ini lembut sekali dan wangi, rasanya juga enak banget Yuk, mari kita lihat cara membuatnya Pertama, siapkan dulu loyang bulat diameter bawah 18 cm Kemudian semir dengan margarin dan taburi dengan terigu Bahan-bahannya 250 gram margarin Ini bisa dimix dengan butter Tambahkan 200 gram gula halus Kalau kurang manis, bisa ditambahkan dengan 1 saset kental manis Kemudian disaring Tambahkan dengan 1.4 sendok teh vanili bubuk Mixer dulu dengan kecepatan rendah Kemudian bisa naikkan speed secara bertahap Mixer sampai lembut, mengembang dan creamy kurang lebih 25 menit Kerok pinggiran mangkok bisa dibantu dengan spatula Supaya margarin dan gula yang ada di pinggiran Dan bagian bawah mangkok mixer bisa dimixer sampai tercampur rata Sambil menunggu kocokkan margarin dan gula Kita siapkan telur Siapkan 8 butir telur Kemudian pisahkan kuning dan putih telurnya 8 butir telur ini Kita hanya pakai 8 kuning telur Dan 4 putih telur Nah ini ya 8 kuning telur Dan 4 putih telur Kita tunggu sampai 25 menit Nah seperti ini Tekstur margarin yang sudah dimixer sampai mengembang Pucat dan creamy Setelah 25 menit Turunkan kecepatan mixer Dan masukkan kuning telur satu per satu Nah disini kunci suksesnya ya Agar bolu margar mengembang dan bagus hasilnya Jadi kuning telur tidak boleh langsung dimasukkan semua Tapi harus one by one ya Masukkan satu kuning telur Kemudian kocok sampai tercampur rata Baru masukkan lagi kuning telur Begitu seterusnya sampai kuning telur habis Terima kasih telur Masukkan semua kuning telur Dan selesai Untuk kelinik telur Masukkan semua kuning telur Semuanya Setelah tercampur rata Matikan mixer Kemudian sisikan Kita mau kocok putih telur Kocok 4 putih telur Mixer dulu dengan speed rendah Setelah berbusa seperti ini Bisa naikkan kecepatan mixer Secara bertahap Mixer hanya sampai Soft pick Kalau mixer putih telur ini Hanya sebentar Kurang lebih 2,5 menit Putih telur sudah mengembang Sampai soft pick Terima kasih telur Terima kasih telur Kemudian untuk bahan D Bahan kering Siapkan 150 gram Terigu protein sedang Dan 25 gram maizena Satu saset susu bubuk full cream Tambahkan dengan Seperempat sendok teh Baking powder Masukkan ke adonan Sambil diaduk Dan diayak Kemudian Aduk balik adonan Sampai tercampur rata Terima kasih telur Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah tercampur Setelah tercampur rata Tambahkan lagi Sisa terigu Aduk balik Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian masukkan Kocokan putih telur Bagi menjadi 2 sesi Dan aduk balik adonan Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Masukkan lagi Sisa putih telur Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Sampai ketika Sampai tercampur rata Setelah tercampur rumah Sampai tercampur Nah ini adonannya sudah tercampur rata Ambil 2 sendok sayur adonan Tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk Dan disaring Ambil 3 sendok Tambahkan lagi 1 sendok sayur Jadi biasanya untuk adonan coklat Saya pakai kurang lebih 3 sampai 3,5 sendok sayur adonan Masukkan lagi sisa coklat Dan aduk balik sampai tercampur rata Bisa tambahkan setengah sendok sayur lagi ya Karena takutnya nanti adonan coklatnya kurang Jadi untuk adonan coklat ini Biasanya saya pakai kurang lebih 3 sampai 3,5 sendok sayur adonan Sekarang kita masukkan dulu adonan kuning ke dalam loyang Kemudian sendokkan adonan coklat Secara acak ke atas adonan kuning Kemudian tutup adonan coklat dengan adonan kuning Begitu seterusnya sampai adonan habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang masukkan lagi adonan coklat di atas adonan kuning Sendokkan secara acak Dan kemudian nanti kita tutup lagi dengan adonan kuning Begitu seterusnya ya sampai adonan habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tertutup rapi seperti ini Ini mau saya aduk dulu Biasanya ini bisa diaduk memakai garpu, sumpit atau tusuk sate ya Nah ini saya mau aduk dengan sumpit Lihat cara aduknya ya Usahakan jangan diaduk berkali-kali Supaya adonan kuning dan coklat tidak tercampur rata Jadi aduknya kalau bisa hanya satu kali jalan seperti ini Kemudian tambahkan bagian atas dengan sisa adonan coklat Terima kasih telah menonton! Lalu aduk bagian atas bentuk motif marmer seperti ini Tapi aduknya jangan sampai ke bawah Jadi aduk hanya di bagian atas saja Panaskan oven 25 menit sebelumnya Set suhu 150-160 derajat celcius api bawah Taruh di rak tengah dan oven selama 30 menit atau sampai matang Nah ini setelah dipanggang selama kurang lebih 30 menit Kemudian matikan api bawah Terus kita mau nyalakan api atas Nah seperti ini Lalu kita nyalakan api atas Kemudian panggang sebentar saja kurang lebih 2-3 menit Supaya bagian atas tidak lembab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita potong dan kita lihat teksturnya aktifnya bagus banget kuenya lembut wangi dan putus aja ini enak sekali ini ya motifnya cakep lembut kayak spon enak banget, harus dicoba ya terima kasih sudah melihat video tutorial resep dan cara membuat bolu marmer, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati